Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Well, Mu'ad Lovers, come back again with Mu'ad TV Especially in our inspiring program Mu'ad Podcast Dan hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial Tapi sebelum kita kenalan dengan tamu spesial kita Saya akan perkenalkan diri dulu Saya adalah Miss Endang Dan ini dia tamu spesial kita hari ini Kita punya Miss Yulis dan juga Mr. Andi Miss Yulis ini datang dari Bright English School Metro Lampung Dan juga Bapak Andi ini dari Cambridge Assessment Oke, apa kabar Miss Yulis dan Mr. Andi? Oke, nah kira-kira kenapa ya beliau-beliau ini datang ke Mu'ad? Tentunya bukan karena kebetulan dong Karena today Mu'ad has a very very bright program Because we conduct a program This is our first program Which is Cambridge Assessment English Ya, jadi hari ini kita punya Cambridge Assessment English Dan tentunya ini terlaksana berkat kerjasama yang luar biasa dengan Bright English School dan juga Cambridge Assessment Nah, untuk tahu lebih banyak tentang apa sih Cambridge Assessment ini Kita akan berbincang-bincang dengan beliau berdua Baik, kita akan ke Pak Andi dulu Pak Andi, sebenarnya apa sih Cambridge Assessment ini Pak? Cambridge Assessment English adalah salah satu produk dari Salah satu program sebenarnya lebih ke program dari Cambridge University Program untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris Bagi orang-orang yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris Jadi, Cambridge ini mengukur kemampuan membaca, menulis, mendengarkan, listening, dan juga berbicara atau speaking Cambridge English bisa diambil dari mulai dari young learner yang paling muda sampai dengan anak sekolah, SMP, SMA, SD Kemudian sampai universitas dan profesional Oke, jadi dari mulai young learner sudah bisa ikut ya Pak Ea? Iya, betul Oke, Miss Yuli sebenarnya Cambridge Assessment Test itu seperti apa Miss? Ujiannya? Ujiannya dari Cambridge itu berupa menulis, ada menulisnya, ada reading, ada listening, dan juga speaking Nah, semua 4 skill itu yang diujikan dan penilaiannya biasanya diakumulasikan Iya, oke Nah, kembali ke Pak Andi, biasanya mereka bisa mendapatkan informasi tentang Cambridge ini dari mana ya Pak? Informasi dari Cambridge bisa dari websitenya atau kalau di lokal bisa ke Miss Yulis Nanti bisa menghubungi di Bright English School untuk informasi lebih lanjut tentang Cambridge English-nya Oke, nah kembali lagi ke Miss Yulis Tadi kalau misalnya kita mau join assessment ini, kira-kira bagaimana persiapannya ya Miss? Jadi, sebenarnya kami open center, jadi semua yang sesuai dengan jenjang assessmentnya itu bisa mengambil tes ini Tetapi, langkah bagusnya jika mereka juga mengadakan preparation persiapan Iya Jadi, hasilnya yang didapat akan lebih maksimal Biasanya preparation kami adakan 2 atau 3 bulan sebelum tes Sehingga hasilnya bagus dan sebenarnya kami juga ada passing scorenya Oke Jika nilai yang dibawah standar, mereka tidak lulus minim Walaupun mereka sudah membayar, mereka tidak akan dapat sertifikat Nah, hal itu yang amat sangat kami jaga Jangan sampai terjadi Minimal scorenya berapa Miss? Beda-beda ya Beda-beda, oke Biasanya sih total itu rata-rata ya Kalau diakumulasikan mungkin di bawah 110 mungkin 110, itu akumulasi dari reading Dari keseluruhan skillnya Dari semua skill Oke, kemudian apa sih ya benefit dari Ini untuk Bapak Andi dan juga Miss Yulis Sebenarnya apa sih benefitnya kalau misalnya kita ikut Cambridge Assessment ini? Mungkin panggil dulu Mungkin lebih ke ini ya Salah satu yang pertama mungkin kalau kita di masa sekarang itu Internet itu hampir semua ilmu pengetahuan ada di internet Tapi masalahnya adalah mereka kebanyakan Mungkin 90% itu dalam bahasa Inggris Jadi memang bahasa Inggris itu penting Yang kedua untuk Cambridge Inggris sendiri adalah Jika kita ingin ke luar negeri misalnya ke Inggris Atau ke negara-negara yang berbahasa Inggris itu Salah satu syarat untuk mendapatkan visanya adalah Dengan ambil tes bahasa Inggris Salah satunya adalah Cambridge ini Yang memang sudah di imigrasi mereka itu Data Cambridge itu sudah ada Jadi nanti pas kita masuk ke negara mereka Itu sudah ada Oke Ada tambahan dari Miss Yulis? Jadi mungkin untuk peserta yang mengikuti tes Terutama pada hari ini ya Adalah siswa SMP Mereka yang sudah mengikuti tes Itu akan lebih percaya diri Oke Jadi mereka sudah tahu kemampuan mereka Mereka sudah terbiasa untuk speaking Berbahasa Inggris Dan juga mendengarkan dalam bahasa Inggris Menulis Membaca semua dalam bahasa Inggris Otomatis mereka akan lebih confidence Keuntungan yang lain adalah Jika mereka mau belajar bahasa Inggris Ke jenjang yang lebih tinggi Itu akan lebih mempermudah Karena mereka sudah basicnya sudah kuat Seperti itu Dan sertifikasinya memang sangat amat berguna Karena sertifikasi Cambridge Valid lifetime Berlaku seumur hidup Dan recognized all over the world Diakui di seluruh negara Jadi walaupun kita di Indonesia Siswa kita Indonesia Tapi kemampuan berbahasa Inggris Diakui di negaranya Jadi mereka sudah tidak perlu Susah-susah lagi untuk tes yang lain Iya betul Kalau mau belajar di luar negeri Dan di Lampung Hanya disinilah tempat tes senternya Di SMP Mumadi Ahmad Dahlan Oh baru di Ahmad Dahlan saja ya Untuk tahun ini ya setelah pandemi Dan pesertanya selain dari Muad sendiri Ada beberapa dari sekolah lain Bahkan dari luar kota pun ada Dari Bandar Lampung dan dari Jakarta Jadi untuk mengikuti tes ini Memang kami open center Baik terima kasih Bapak Andi Dan juga Miss Yulis atas informasinya Yang singkat namun sangat luar biasa jelas Baik Muad Lover Jadi itu dia tentang Cambridge Assessment Sangat luar biasa sekali manfaat yang bisa kita dapatkan Dengan mengikuti Cambridge Assessment You don't need to do another test If you have done Cambridge Assessment If you want to go abroad You just need this You just need the Cambridge Assessment And you will accept it In many kind of university around the world Jadi bagi kalian yang ingin tahu Tentang Cambridge Assessment Atau mungkin tertantang Untuk ingin input Cambridge Assessment Datang saja ke Muad langsung Oke that's all for today Thank you very much for your attention Jangan lupa subscribe, like, dan juga share Di bawah sini ya Oke thank you very much once again Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh